Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini Masya Allah datang kesini ada paksaan gak mbak? Tidak ada semua sekali. Artinya atas keinginan sendiri. Sebelumnya beragama? Katolik. Sudah yakin? Sudah. Tidak ada keraguan lagi? Tidak ada. Apa yang membuat, yang memantik atau turning pointnya, akhirnya harus hari ini gak bisa ditunda lagi? Enggak mau nunda-nunda yang baik. Gitu ya, artinya sudah mantep ya? Sudah mantep. Katolik ini kan identik dengan Trinitas ya? Iya. Ada Bapak, Putra, dan Rok Kudus. Saya dulu juga Katolik, jadi sedikit banget tahu. Yang harus dipahamkan di sini, yang perlu ditekankan karena kemarin Katolik itu mengakui adanya Tuhan, ada anak Tuhan, ada Rok Kudus. Dan Islam gak ada. Islam hanya mengakui bahwa Allah itu Esa, tunggal. Bukan satu, kalau satu berarti ada dua, tiga, empatnya. Tapi tunggal, kalau tunggal kan sudah gak ada keduanya, gak ada tiganya, gak ada empatnya. Yaitu berdiri sendiri, tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu yang menjadi keyakinan konsep ketuhanan dalam Islam. Kurhu Allahu ahad, Allahu somad, lami yalit, lami yalat, lami yakul, lahu kukuan ahad. Selesai. Kalau Bible, beda. Berbeda dengan Islam ya sudah. Selesai seperti itu. Artinya pemahaman ini yang harus dipegang teguh, apapun nanti, ujiannya, barangnya harus kuat. Ya, begitu ya. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik. Dan pada saat ini, saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan. Bahwa tidak ada Tuhan. Yang berhak disembah. Yang berhak disembah. Selain Allah. Selain Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan memilih Tuhan yang punya semesta alam, yang punya segalanya. Allah yang satu-satunya jadi tempat kita bergantung. Bahkan kita tidak boleh mencintai makhluk, melebihi cinta kita ke Allah. Sayangnya suami ke istri, sayangnya istri ke suami, sayangnya orang tua ke anak. Itu jauh lebih besar sayangnya Allah ke kita. Jangan putus harapan, jangan berseuzang ke Allah. Cuman karena ngerasa dosanya itu terlalu besar. Sebesar apa? Dosa itu semuanya Allah ampuni. Betul Mbak Novi? Sebesar apapun. Mulai dari nol lagi, kayak dikombensin. Kecuali satu, dosa yang tidak diampuni apa. Mendoakan Allah, mentigalkan Allah. Tidak mengakui bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak disembah. Jangan sampai nanti setelah ini yuk, keluar lagi dari jalur. Tidak endotrak, jangan sampai. Mahanya kenapa kita diperintahkan untuk berdoa. Ya, mukhali wal kuluh, sabit qawwi, ala gini. Ya Allah, tetapkan hatiku di atas agamanya. Agama Islam, satu-satunya agama yang benar. Jangan pernah punya pemikiran, semua agama benar kok. Semua agama baik kok. Jangan. Itu merusak akidah. Yang mengakui bahwa agama lainnya, bagus kok semua agama itu cuma Islam. Agama yang diriduhkan Allah cuma Islam. Selain itu tidak ada kuncinya ini. Betul. Jadi ambil. Mbak Nella harus kuat ya. Yakin Allah pasti ambil. Iya, betul. Allah itu tidak membebankan sesuatu lebih dari kemampuan hambanya di luar batasnya. Jadi yakin, percaya, minta ampun sama Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Mulai dari sekarang perbaiki apa yang kemarin salah, keliru. Jangan diulangi. Taubat nasuhah. Itu aja. Uang kita sholat aja gak tau kok sholat kita diterima atau enggak. Makanya kenapa? Iya, khusyuh apa enggak. Iya kan? Makanya kenapa setiap selesai sholat kita diperintahkan pertama apa? Istighfar. Itu bacaan yang dibaca setelah sholat. Karena memang kita gak tau selama kita sholat tuh kadang kan pikiran kemana-mana ya. Jemuran kupi ya yuk. kompor kues mati artinya kita gak bisa kita bukan manusia sempurna betul nama pertama Ismawul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim pengasih lagi maha saking sayangnya Allah sama kita iya gak? iya, orang yang gak percaya sama Allah Allah jamin gak rezekinya, dijamin kok apalagi kita yang percaya apalagi kita yang yakin terima kasih selamat menikmati